Selamat bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 11. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita yang baru yaitu bab 5 tentang agama Buddha dan kelas harian lingkungan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita mengawali pembelajaran ini dengan membacakan gata nama kara. Terima kasih telah menonton! Semua makhluk hidup berbahagia, sadu-sadu-sadu. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menghargai kelestarian lingkungan. Kedua, peserta didik dapat melestarikan lingkungan dan mengembangkan kesadaran terhadap lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul tentang lingkungan. Dan mencoba mempelajari permasalahan-permasalahan tersebut dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara agama Buddha. Baik, langsung saja mari kita pelajari tentang agama Buddha dan pelestarian lingkungan. Salah satu permasalahan kehidupan manusia adalah lingkungan. Sejak munculnya era jaman modern, perubahan peradaban manusia mulai terasa. Hingga memasuki abad 21, perubahan semakin terasa dan perubahan itu mengacu pada kerusakan lingkungan. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi seperti Hancurnya hutan tropis, polusi air, polusi tanah, polusi udara, dan juga hilangnya sumber air mineral yang bersih. Begitu pun juga menipisnya lapisan ozon. Dan kejadian-kejadian ini tentunya akan mengancam peradaban manusia. Manusia berlomba-lomba mencari kepuasan materi dengan mengeksploitasi alam. Mereka tidak menyadari bahwa mereka hidup berkat lingkungan alam. Mereka telah dikuasai oleh keserangkahan-keserangkahannya sehingga kesadaran tersebut lambat laun semakin menurun. Kebutuhan hidup manusia terutama makanan semua itu bersumber dari alam. Kita bernapas juga dari alam. Dan seharusnya kita sadar hal itu. Jika alam hancur, manusia tentunya juga akan mengalami kehancuran. Baik, mari materi kita lanjutkan tentang ekologi dalam agama Buddha. Ekologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya dan juga antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Agama Buddha menganggap lingkungan dan sekitarnya ini sebagai suatu dharmadhatu yaitu suatu kesatuan yang mutlak. Sehingga ketika terjadi sesuatu pada alam, maka akan memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Alam selalu mengalami perubahan dan berproses secara seimbang. Dan kondisi ini disebut dengan ketidakgekalan, ketidakpuasan, dan tanpa aku yang kekal. Menurut ajaran Buddha, semua fenomena yang terjadi, ini terjadi karena adanya sebab-akibat. Dimana Buddha merumuskan hukum sebab-akibat ini atau patica samupada sebagai berikut. Dan baik, materi kita lanjutkan tentang pandangan agama Buddha tentang makhluk hidup. Makhluk hidup menurut ajaran Buddha terdiri dari perpaduan antara nama dan rupa. Nama adalah batin dan rupa adalah jasmani. Jasmani disebut dengan rupa dan batin disebut dengan nama. Ada pun unsur-unsur dari batin adalah sebagai berikut. Kesadaran, pencerapan, perasaan, dan bentuk-bentuk pikiran. Makhluk hidup sebagai sesuatu yang berkondisi, memiliki sifat yang tidak kekal, selalu berubah-ubah, tidak memuaskan, dan tanpa inti yang kekal. Demikian pembahasan pada materi kali ini kita akhiri dan untuk kelanjutannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa ananda pelajari materi ini dengan baik dan kerjakan tugasnya serta upload tepat pada waktunya. Dan akhir dari pertemuan ini, mari bersama-sama kita mengucapkan Sabi, Santa, Bawantu, Suki, Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat menikmati.